Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menyampaikan seputar pendidikan profesi guru tentang perubahan soalnya masih ada perubahan ini mungkin biar kita lebih dapat informasinya kita simak bersama-sama videonya oke jangan lupa like, komen, dan subscribe info terbaru tentang perubahan jadwal pendaftaran dari seleksi administrasi dan tabel linearitas PPG dalam jabatan tahun 2002 jadi mungkin dengan adanya kendala dan dipusat dan juga persiapannya mungkin ada yang perlu ditinjau kembali disini ada perubahan jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi tabel linearitas PPG dalam jabatan tahun 2002 disini yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan seluruh Indonesia menindaklanjuti surat kami nomor 0248 strip B2 strip GT.00.03 strip 2002 tanggal 4 Februari 2002 tentang pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan 2002 dalam jabatan 2002 dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut disini yang pertama perubahan jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2002 disini yang pertama pengumuman pendaftaran 3 Februari 2002 jadwal perubahan 3 Februari 2002 jadi hampir sama dengannya kemarin ya yang kedua pendaftaran dan pengiriman berkas tanggal 10 sampai tanggal 23 Februari 2002 dan untuk jadwal perubahannya disini tanggal 12 sampai tanggal 25 Februari 2012 jadi ada perpanjangannya perpanjangan disini 2 hari lah dan yang ketiga disini perbaikan berkas untuk perbaikan berkas dini jadwal semula tanggal 10 sampai 25 Februari dan jadwal perubahan 12 sampai 27 Februari 2002 dan yang nomor 4 disini perpanjangan oleh petugas tanggal 10 sampai 28 Februari 2022 untuk jadwal perubahannya disini tanggal 12 Februari 2 Maret 2022 dan untuk pengumuman hasil seleksi administrasi disini jadwal semula tanggal 4 Maret 2002 disini yang perubahan tanggal 7 Maret ya jadi seperti itu jadi yang kedua dari perubahan disini perubahan tabel linearitas PPG dalam jabatan tahun 2002 sebagaimana terlampir informasi selengkapnya dapat dilihat melalui laman ppg.kemendikud.go.id jadi masih untuk lamanya masih sama adanya dan akun SIMPKB masing-masing guru disini sehubungan dengan adanya perubahan tersebut kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan kepada guru sasaran serta PPG dalam jabatan 2002 sesuai kewenangan masing-masing jadi atas perhatiannya kerjasamanya kami sampaikan terima kasih lampiran yang kedua disini lampiran syarat PLT Diktur Pendidikan Profesi Guru nomor 0305 B2 dan seterusnya pada tanggal 11 Februari 2002 jadi tanggal sekarang ya disini linearitas kualitas S1 D4 dengan bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2002 linear yang dimasukkan disini adalah kesesuaian antara program studi pada ijazah S1 atau D4 dengan bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2002 dan yang ketah disini guru mata pelajaran umum DTK, SD, MI, SMP, MDS, SMA, SMK dari semua kelas lah ya dan SLB untuk guru yang linear dan serumpun disini kita ambil contoh dari guru paut lah ya disini untuk bidang studi PPG misalnya pendidikan guru paut paut lah ya untuk jenjang tingkat TK dan TKLB untuk D020 untuk program studi S1 atau D4 disini bisa paut pastinya dia sudah linear ini PGRA, Psikologi dan Psikologi termasuk linear untuk di program studi PPG yang tingkat paut ini bimbingan counseling juga PSKGJ pendidikan anak usia dini juga PSKGJ pendidikan guru pendidikan anak usia dini jadi ini yang dimaksud dengan linearitas juga ada bimbingan guru sekolah dasar disini yang paling banyak sih dari semua formasi ini PGSD karena PGSD ini hampir semua jurusan bisa masuk linear dan untuk pendidikan guru SD disini untuk PGSD pertama PGSD linear PGMI PPKN disini pendidikan majacila pendidikan matematika usia Indonesia bahasa dan daerah pendidikan bahasa sestra IPA IPS Bahasa Indonesia IPA jadi semuanya masih masuk linear jadi peluang terbesar di SD begitu pun juga di P3K itu sama jadi peluangnya paling banyak itu di SD karena tingkat kelinierannya itu sangat banyak bahkan semua jurusan ini yang berforwesi gurusnya semuanya masuk linear dalam pendidikan sekolah dasar disini dan juga pendidikan luar biasa seni budaya jasmani dan masih banyak yang lainnya ke bawah disini disini di BASELUNSYA MUTEMTIKA dan saya bacakan yang bimbingan dan konseling disini untuk jenjang SMP SMP LB SMA SMA LB SMK disini untuk jenjangnya bimbingan dan konseling untuk program program studinya yang berbasis fakulitas kayak gitu bimbingan dan penyeluhan psikologi bimbingan dan konseling islam bimbingan dan penyeluhan islam psikologi pendidikan dan bimbingan PSKGC disini juga masuk pendidikan bimbingan dan konseling jadi ada sedikit banyak juga sih biografi ekonomi dan seterusnya ini masih banyak ke bawah dan teknik mesin dan semuanya banyak dan itu semua yang dimaksud dengan linearitas jadi masih apa ya masih dalam satu bidang misalnya seperti itu ya itu masih banyak juga di bawah dan saya tidak bisa bacakan satu persatu kalau banyak ini oke kini itu aja sepertinya saya ucapkan semoga kita semua mendapatkan rejeki yang barokab bantuan 3 4 5